Oke kali ini kita akan unboxing lagi sebuah casing gaming dari Armageddon Ini Armageddon Kagami K1 Ini bukan jenis baru ya Tapi ini lumayan banyak juga peminatnya Karena untuk tampilannya itu cukup menarik untuk LED strip pada bagian depan Oke baiklah kita akan bahas spesifikasinya Untuk phone panel seperti yang kita lihat Ini udah RGB, dia LED strip Terus juga dia ada pengaturan modenya Bisa kita pencet disini Bisa kita lihat, kita ubah juga bisa Jadi tergantung mode mana yang kita suka Ini ada beberapa mode ya Agak banyak sih Oke kita lanjut Ini untuk bagian atasnya Hampir sama seperti casing gaming kebanyakan Itu adalah tombol power Reset, audio jack, headset, mic USB 2, USB 3 Ini juga udah dilengkapi das filter pada bagian atas Ini bisa ditambah fan 12 cm 2 unit Dan ini udah magnet Oke untuk tampilan belakangnya Atau samping belakang Ini biasanya kita buat taruh kabel manajemen Nah oke, saya nyalain lampunya dulu Ini biasanya kabel manajemennya bisa kita taruh samping sini Buat supaya kita Jadi kita bisa nyimpan kabelnya pada bagian belakang Jadi dia untuk sisi yang tebalnya cuma bagian ini Dengan samping bawah sini Oke kita lihat bagian depannya Oke ini untuk tampilan depannya Kita bisa lihat Ini udah support sampai dengan ATX Terus juga bisa ditambah fan 1-12 cm ya pada bagian belakang Terus juga power supply kita taruh di bawah Cuma ini jeleknya dia nggak ada PSU cover Jadi kabel manajemen kita pindahin ke belakang semua Cuma mungkin ada beberapa kabel yang akan terlihat Nah untuk naruh SSD bisa kita taruh di bagian atas sini Kalau nggak salah Kalau nggak salah ada 2 slot di sini Kalau untuk hard disk di bawah sini Dan untuk sisi sampingnya ini udah tempered glass Dia udah kaca Nanti bisa kita lihat di akhir video Oke untuk harganya ini estimasi dari 380-an ya Mungkin sampai dengan 450-an Itu juga tergantung daerah mana kita untuk ngambil barangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.